Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Henta Orista Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Panas banget disini Pada saat saya buat konten ini ya, sungguh banget gak tau sih Di sekitar kalian, semoga udaranya tetap sejuk Dan tentunya tetap sehat ya Masih untuk playlist Sinau Cerita Saya mau berbagi pengalaman dan juga bercerita nih Pengalaman saya saat pertama kali mengikuti ujian kenaikan tingkat Pada saat itu pengalaman saya pertama ini saya dapatkan untuk seni bela diri taekwondo Pengalaman ini saya dapatkan ketika saya mau mengikuti Atau saya ingin naik tingkat dari tingkatan sabu putih ke tingkatan sabu kuning Atau satu tingkat lebih tinggi daripada sabu putih Sebetulnya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan Di antaranya adalah Kesiapan kita untuk menghadapi ujian Nah, kesiapannya apa aja nih? Jadi sebelum ujian, sarankan Untuk kita berlatih secara rutin Nah, pada saat latihan tadi Atau latihan yang kita tempuh Di tingkatan sabu putih Atau awal-awal mengikuti seni bela diri Dalam hal ini saya mencoba menekankan lagi Yang saya alami, yang saya tepuni pada saat itu adalah taekwondo ya Itu basic-basic gerakan Di antaranya itu ada basic untuk tendangan Karena di seni bela diri tepundo itu terkenal dengan tendangannya ya Kemudian basic untuk pukulan Dan juga basic untuk tangkisan Jenis-jenis variasi tendangan Tentunya kemudian ada basic-basic untuk step atau langkah Nanti juga beberapa ujian Itu ada yang basic movement-nya seperti apa Yang berikutnya adalah Ketika kita latihan bela diri itu Secara agak langsung itu menempa kita Baik secara fisik, mental Dan juga ketemunan kita ya Disiplin kita seperti apa Zaman sekarang Karena sudah istilah mindset ya Pola pikir kita Ketika mengikuti atau menekuni Suatu disiplin ilmu bela diri Tentunya selain hal-hal materi tadi Ada juga hal-hal yang harus kita persiapkan Apa aja sih yang harus kita persiapkan Pertama itu biasanya adalah syarat administrasi Syarat administrasi itu berkaitan dengan yang namanya Misalnya nih ada iuran bulanan di dojang atau tempat mati Kemudian administrasi berikutnya Seperti foto, biaya ujian Dan juga hal-hal lainnya ya Solusi hal lainnya ini seperti misalnya ada Iuran buat konsumsi Ataupun juga ya banyak hal lagi Data diri ya Data diri itu juga penting Data diri kalian masing-masing Itu juga penting Karena nanti ketika ujian itu ada Kalau di titik undung itu ada rapot Rapot penilaian Itu ada isinya dari data diri kita Sebagai seorang pribadi atau sebagai seorang murid Di dojang tertentu Tentunya hal itu juga Akan di-ACC atau juga diketahui oleh pelatih Ada data-data pelatih Dan juga pengurus saat itu Pengurus dojang atau pengurus Pak Kuyuban lah ya Demikannya kayak gitu Nah nanti akan diberitahukan nih Ujiannya kapan Sehingga pada saat ujian nanti Kita wajib datang Kebetulan untuk sabuk putih Itu nanti Akan diujikan biasanya ya Biasanya itu kalau yang junior itu lebih awal Lebih awal waktu Dimana nanti materi ujiannya Yang setelah saya sampaikan tadi ya Ada materi-materi Dari tingkatan sabuknya masing-masing Terus ada fisik Fisik itu nanti biasanya ada Senang pemanasan Senang peninginan juga Dan juga nanti ada Yang biasanya wajib ya Itu ada misalnya Push up Sit up Back up Wuruk putih sendiri pada saat itu Pengalaman saya itu sekitar Jumlahnya kalau anak-anak sekitar 8-10 Kalau dewasa sekitar 10-16 Itu nanti tergantung dengan Penguji masing-masing setiap lapangannya Nah pengujinya itu ada Dua ya biasanya ya Ada penguji gerak Dan juga ada penguji tulis Pokoknya ikutin aja instruksinya Kalian Lihat aja Perhatikan dengan baik-baik nih Apa aja yang diinstruksikan Ikutin aja Ini saya nanti akan Lulus ujian dengan baik Dan nanti Syukur-syukur Bisa naik ke tingkatan Sabu di buka Nah Gimana nih Menurut kalian Dari cerita saya ini Mudah gak sih Atau sulit gak Nah Mudah atau sulitnya Itu tegantung Kalian juga Kalau kalian Terhatiin latihan Kalau kalian Terhatiin pelatih Tekun Dalam latihan Ini kayak gitu ya Itu nanti Ujiannya akan Diikuti dengan baik Dengan mudah Tentunya Kan Semoga Harapannya Dojang Ataupun pelatih Yang kalian miliki Itu mampu Men support kalian Mampu memberikan Arah dengan baik Sehingga pada saat Ujian nanti Kalian dapat Mengikuti dengan lancar Tanpa Kalangan Tanpa Ya Kesulitan Nanti kalau Ada yang punya Pengalaman Terutama pengalaman Ujian Kenaikan sabu Pada saat Tindakan awal Bisa putih Yang saya ceritakan Atau juga mau menambahkan Boleh Menambah di kolom komentar ya Semoga Apa yang saya bagikan Apa yang saya ceritakan Ini Dapat bermanfaat Like bagi yang suka Dislike bagi yang gak suka Terima kasih telah menonton Salam sehat Buat kita semua Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax